Halo sahabat, assalamualaikum, semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video LK21 Re5. Semoga Tuhan yang Maha Esa selalu memberikan rizki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Kita sapa-sapa dulu ya para penonton setia LK21 Re5. Pertama terima kasih nih buat Rejal Gibran dari Pro Boringo, Resia dari Kaltim, Komeringdaya dari Palemba, Lana Taufik dari Salatiga, Faiz Romadoni dari Pasuruan, Nur Jamilah, Fadil Aisyah dari Medan, Fadila Wayahah dari Madura, Atta Rongga dari Kisol Sere, Andernda dari Pekalongan, Dan buat teman-teman yang belum mimin sapa, Nanti di next video ya. Oke nah, kali ini LK21 Re5 akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Lowell. Bagaimana keserian filmnya? Gak perlu banyak bahasa-bahasa ini dia, Alur ceritanya. Seorang pemuda bernama Lali terlihat sangat terbunuh-bunuh ketika ia akan berangkat sekolah. Bahkan ia sampai lupa membawa tasnya. Ternyata pada saat itu Lali pergi untuk membersihkan sebuah jogbajai langganan wanita incarannya. Wanita itu bernama Heer. Selama 4 tahun belakangan ini, Lali selalu melakukan hal tersebut untuk mendapatkan hati pujaan hatinya. Akan tetapi sahabatnya Gopi berkata, Agar Lali berhenti melakukan hal semacam ini, perjuanganmu akan sia-sia. Karena selama ini Heer tidak pernah menghiraukan Lali. Saat akan masuk kelas, Heer mendapatkan teguran dari guru karena ia tidak membawa kartu identitas siswa. Saat itu Lali menemukan kartu milik Heer dan menyimpannya di meja Heer. Lali mengambil foto Heer yang ada di kartu identitas Heer untuk ia simpan. Setelah pulang sekolah, ia pergi ke tempat fotokopi untuk memperbesar foto Heer dan menempelkannya di pelapun rumahnya. Agar ia bisa memandangi wajahnya Heer setiap hari. Setiap hari Lali selalu melakukan hal yang sama. Ia terus mencoba caper kepada Heer. Akan tetapi, Heer tidak sedikit pun melirik dirinya. Saat Heer sedang praktek di laboratorium, Lali dibantu Gopi untuk mengintip Heer yang sedang praktek. Gopi yang berisik membuat siswa di laboratorium pun melihat Lali, termasuk Heer. Lali mengira jika Heer membalas lirikannya, sehingga membuat Lali menjadi kegirangan. Saat Heer akan membayar minu di kantin, penjaga kantin berkata jika seorang pria bernama Mani telah membayar semuanya untuk Heer. Ternyata Mani juga suka kepada Heer. Ia selalu terang-terangan menunjukkan perhatiannya kepada Heer. Sementara Lali hanya bisa memandang Heer dari kejauhan. Setelah Heer bersama temannya pergi, Lali pun meminum sisa minuman di gelasan yang digunakan Heer. Bahkan ia membawa gelas itu pulang ke rumahnya. Kesokan harinya, Mani merasa jengkel kepada Lali, sehingga ia pun mendatangi Lali dan memintanya untuk tidak dekat-dekat dengan Heer. Karena Heer adalah calon GBN-nya. Sehingga mereka berdua pun bertengkar, namun dipisahkan oleh para guru. Kemudian Lali lanjut menyimpan sebuah surat di bangku yang biasa Heer duduki. Heer sempat mengambil surat itu, akan tetapi Mani malah mengambil surat itu dan merobeknya. Saat akan pulang, Lali melihat jika ban sepedanya kempes. Ternyata itu adalah kerjaan Mani yang tidak suka jika Lali mendekati Heer. Dan langsung menghajar Lali. Gopi mencoba melerai dan menjelaskan kesalahpahaman ini. Hal itu disaksikan oleh seluruh siswa juga Heer. Heer yang melihat hal itu berkata kepada Lali. Jika selama ini sadar dengan perbuatan yang Lali lakukan kepadanya, Heer heran apa yang ada di pikiran Lali selama bertahun-tahun selalu mengikuti dirinya. Lali berkata jika dirinya sangat mencintai Heer dan akan melakukan apapun demi mendapatkan cintanya. Siapapun bisa melakukan hal romantis bahkan Mani pun selalu melakukannya. Memangnya apa yang spesial dari kamu dan kenapa aku harus memilih kamu, ungkap Heer. Mendengar hal itu, Lali langsung mengambil silet dan menggoreskan nama Heer di lengannya. Dan Lali berkata jika ia rela melakukan apapun hanya untuk Heer. Setelah itu, Lali pun kemudian pingser. Setelah kejadian itu membuat Heer sangat merasa bersalah. Ia terus-menerus mengkhawatirkan keadaan Lali. Tanpa ia sadari, ia mengambil pisau dan mencoba melukai lengannya sendiri. Untung ibu segera menanggurnya dan meminta Heer untuk istilfar. Kini Heer tinggal berdua bersama ibunya karena ayahnya telah meninggal. Heer pun kemudian memberitahu ibunya bahwa ada seorang temannya yang menggores lengannya menggunakan silet. Ibu kaget dan menjawab, mungkin dia sekarang sudah mati. Mendengar hal itu kemudian membuat Heer merasa lebih sangat bersalah. Apalagi saat ini setelah kejadian itu, Lali tak terlihat lagi membersihkan debu di bajai langganannya. Heer berpikir jika Lali memang sudah meninggal. Hal itu kemudian benar-benar membuat Heer merasa sangat bersalah. Akan tetapi, hal tak terduga terjadi. Heer merasa lega ketika ia melihat Lali masih hidup dan membuntutinya dari belakang. Dan pada akhirnya perjuangan cinta Lali kali ini membuahkan hasil. Membuat Heer jatuh cinta kepada Lali. Saat di perpustakaan, Lali mencoba mendekati Heer dan mengungkapkan cintanya. Dan setiap malam, mereka berdua selalu berada di atas rumah mereka masing-masing. Dan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa isarat cahaya lampu. Hal itu mereka lakukan karena agar tidak ketahuan orang tua mereka. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan dengan seorang pria bernama Dilawar. Ia merupakan pamannya Heer. Ia merupakan seorang rentenir yang jahat dan sering melakukan bisnis ilegal. Ia selalu mengancam setiap orang yang tidak mengembalikan uang pada dirinya. Saat itu ia sedang menagih hutang kepada seorang pengusaha. Dan kemudian mengancam jika tak bisa melunasi hutang, maka ia akan mengambil alih perusahaannya. Beberapa hari kemudian, Dilawar datang ke rumah Heer. Sebagai adik kandung dari almarhum ayahnya Heer. Dilawar merasa punya tanggung jawab terhadap kehidupan geponakannya itu. Dilawar berkata, jika dirinya telah membeli toko baru dan mengatasnamakan Heer. Tak hanya sekali bahkan Dilawar sudah beberapa kali membelikan toko dan mengatasnamakan Heer. Namun Heer masih ragu untuk menerima pemberian pamannya. Karena ia tak tahu apakah Dilawar membeli toko itu menggunakan uang halal atau haram. Akan tetapi ia mengelaknya dan bersumpah jika dirinya selalu menggunakan uang yang halal. Lalu ia pun memberikan uang untuk keluarga Heer dan pergi. Siang harinya, Heer dan ibunya pergi ke pasar. Saat di perjalanan terlihat Lali yang membuntutinya. Diri yang sangat senang melihat Lali. Namun moodnya berubah ketika Mani datang. Lali pun menendang sepeda Mani membuatnya kemudian terjatuh. Tak lama, Dilawar datang. Dan melihat Mani yang terjatuh, ia menanyakan apa yang terjadi. Mani berkata jika ia terjatuh dan rantainya kemudian putus. Dilawar pun kemudian membawa Mani bersamanya dan menanyakan kenapa Mani bisa terjatuh. Di sisi lain, terlihat Lali yang mencari kesempatan untuk bisa berduaan dengan Heer. Ia menyamar jadi tukang lukis Heina. Ia membuatnya hampir ketahuan oleh ibunya Heer. Adegan kembali kepada Mani yang sedang menceritakan. Jika Lali lah yang telah membuatnya terjatuh. Mani juga menceritakan hubungan Lali dengan Heer. Mendengar hal itu, Dilawar pun pergi menemui keponakannya. Secara kebetulan, Dilawar bertemu dengan Lali yang sedang menikuti Heer. Tanpa basa-basi, kemudian Dilawar menghampiri Lali dan menghajarnya hingga Lali babak belur. Dan berkata, jika Lali tidak tahu diri berani-beraninya, orang miskin seperti Lali mendekati Heer. Ia juga mengancam akan menghabisi Lali jika Lali masih berani mendekati Heer. Heer yang melihat kejadian itu, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa mengisi melihat Heer yang terus-terusan dihajar oleh Dilawar. Semenjak kejadian itu, Dilawar pun menyuruh anak buahnya untuk menjadi bodyguard pribadi Heer. Dan membuat Lali tidak bisa menghubungi Heer. Malam harinya, Lali mencoba menghubungi dengan menggunakan hisarat lampu. Namun saat itu Heer memberitahukan dengan hisarat lampu bahwa dirinya sedang tidak baik-baik saja. Lali yang melihat hal itu, ia pun diam-diam pergi ke rumah Heer. Sampainya di sana, ia coba menenangkan Heer. Heer minta maaf karena ia tak bicara dengan Lali, karena ia takut Paman Dilawar akan menghajar Lali. Aku tak peduli dengan Pamanmu. Tak ada yang bisa menghentikan cintaku untukmu, ungkap Lali. Saat itu Lali terkejut melihat goresan pisau bertuliskan Lali di lengan Heer. Heer berkata bahwa, jika Lali bisa berdarah untukku maka aku juga bisa berdarah untukmu, kata Heer. Di saat itu, Paman Dilawar memergoki mereka berdua. Paman yang emosi langsung menghajar Lali tanpa ampun. Untung Gopi datang di waktu yang sangat tepat dan segera menyelamatkan nyawa sahabatnya itu. Kesokan harinya, saat Lali pulang ke rumah, ia melihat keadaan rumahnya yang sudah acak-acakan tak karuan. Ternyata malam itu anak buah Dilawar datang ke rumahnya. Mereka mengancam orang tua Lali dan menyuruh agar Lali tidak terus mendekati Heer. Jika mereka ingin Lali tetap hidup dan semenjak kejadian itu, orang tua Lali pun mengurung Lali di kamar. Karena ia tak ingin anaknya kenapa-kenapa. Di sisi lain, Dilawar membawa keluarga pengusaha kaya untuk ia jodohkan dengan Heer. Ibu Heer sempat menolak karena Heer masih terlalu kecil untuk menikah. Belum cukup umur. Akan tetapi, Dilawar tetap ngeyel. Ia tetap akan menikahkan keponakannya itu dengan seorang pengusaha kaya raya. Karena ia tidak ingin keponakannya mencintai orang miskin seperti Lali. Tanpa menenggu persetujuan dari ibunya Heer, Dilawar pun sepakat untuk mengadakan pernikahan minggu ini. Di sisi lain, akhirnya ayah Lali mendapatkan sebuah pekerjaan yang baru dan gajinya lebih besar. Sehingga mereka memutuskan untuk pindah. Tak lama, Gopi datang menemui Lali. Lali pikir kedatangan Gopi itu untuk membawa kabar gembira tentang Heer. Lalu Gopi pun mengajak Lali untuk pergi ke atas rumahnya dan memeluk Lali sambil mengangis. Lali merasa kebingungan apa yang sebenarnya terjadi. Tak lama, terlihat sebuah kembang api dari rumah Heer yang menandakan bahwa pernikahan Heer sedang dilangsungkan. Lali yang melihat hal itu pun segera berlari dan menemui Heer. Namun, ayahnya dan Gopi mencoba menahan Lali. Sementara itu Heer yang tak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa menangis menuruti kemauan pamannya. Hal itu kemudian membuat Lali sangat marah. Ia sangat frustasi karena Heer telah menikah dengan orang lain. Saking frustasinya, ia pun memutuskan untuk bulu diri dengan meminum racun. Dan saat itu juga, Lali dilarikan ke rumah sakit. Beberapa tahun telah berlalu setelah kejadian itu. Kini Lali menjadi seorang pengangguran dan juga menjadi pemabuk berat. Dalam kondisi mabuk, Lali selalu menyanyikan lagu-lagu yang mengisahkan kisah cintanya. Dengan suara yang merdu membuat orang-orang sangat menyukai suara Lali. Hal itu Lali lakukan setiap malam bersama Gopi dan teman barunya bernama Goli. Sesampainya di rumah, ayahnya sangat khawatir dengan keadaan Lali. Ia telah beberapa kali menasihati Lali agar Lali bisa mencari kerja dan melupakan Heer. Namun, Lali yang mabuk tidak memperdulikannya. Kesokan harinya seperti biasa. Sahabatnya itu mengajak Lali untuk Gopi di tempat biasa. Terlihat saat itu Lali masih menyimpan gelas teh yang pernah Gier pakai saat sekolah dulu. Saat itu Goli datang memberitahukan bahwa ia mendapat tawaran sebagai pelayan di sebuah hotel. Mereka yang mengetahui hal itu pun langsung menyetujuinya. Karena mereka tak ingin terus-terusan jadi pengaburan. Singkat cerita, malam itu malam pertama mereka bekerja. Seorang manajer hotel bernama Dimpo menegur Lali bersama teman-temannya karena mereka diam-diam malah minum-minuman Dimpo. Yang seharusnya mereka bawa untuk para tamu. Di saat yang bersamaan, seorang penyanyi yang mereka undang untuk mengisi acara di festa tersebut tiba-tiba merasakan sakit di dalamnya. Hal itu kemudian membuat para tamunya protes dan membuat Dimpo mingung. Dan secara tiba-tiba, Lali yang mabuk. Ia pun mengambil mic dan langsung bernyanyi menggantikan penyanyi sebelumnya. Dengan suara yang merdu, Lali membawakan lagu cinta yang memiliki makna sangatlah dalam. Hal itu membuat para tamu hotel pun sangat senang. Dan karena hal itu juga acara pun dapat berlangsung dengan meriah. Dimpo yang melihat hal itu sangat terkejut. Karena ternyata Lali memiliki suara yang sangat indah. Ia pun merayu ayahnya agar ayahnya mau merekrut Lali menjadi superstar baru. Malam itu mereka berdua pun menyamar dan pergi ke sebuah tempat di mana Lali dan teman-temannya sering nongkrong. Setelah beberapa lama mereka menunggu dan mengawasi Lali, ayah tak melihat satu hal pun yang menarik dari Lali. Ia pun kemudian memutuskan untuk pergi. Namun saat mereka akan pergi tiba-tiba, Lali dengan suara yang indah. Ia pun bernyanyi dengan sair-sair yang memiliki makna sangat dalam. Dan membangkitkan semangat para pemabuk yang sepertinya memiliki masalah hidup yang sangat rumit. Kesokan harinya, Dimpo bersama ayahnya pergi ke rumah Lali. Hal itu sangat membuat Lali terkejut karena ia pikir mereka memarahi dan melecat Lali karena kejadian kemarin. Dan ternyata kedatangan mereka itu untuk merekrut Lali sebagai superstar baru. Karena ayahnya Dimpo ternyata seorang produser musik. Selama bertanggung-tangun ayah Dimpo selalu mencari penyanyi yang memiliki suara yang indah. Namun ia tak kunjung juga menemukannya. Dan saat ini ia telah menemukan Lali. Ia pun berniat untuk mengajak Lali ikut bergabung bersama dirinya. Lali yang mendapatkan tawaran itu ia merasa sangat senang. Siang harinya ia pergi ke kantor ayahnya Dimpo. Sesampainya di sana ia bertemu dengan Dimpo dan mengajaknya berkeliling kantor. Lalu Dimpo yang menyuruh Lali untuk menuliskan syair lagu terbaiknya. Dan semenjak saat itu Lali disibukan dengan pekerjaan barunya. Ia mencoba menulis beberapa syair lagu. Namun hal itu tak semudah yang mereka bayangkan. Ia sangat stres dan tidak bisa konsentrasi. Goli yang menyadari sesuatu ia pun kemudian membawa lari ke tempat mereka biasa nongkrong untuk memesan beberapa gelas minuman. Lalu Goli membuat suasana hati Lali menjadi galau karena dengan hal itu Lali dapat membuat syair indah ketika dirinya dalam keadaan galau. Dan berkat syair itu akhirnya Lali pun melakukan rekaman pertamanya. Tak disangka ternyata lagu Lali sangatlah laku keras. Banyak yang memutar lagunya dan sangat disukai banyak orang. Hal itu kemudian membuat awak media penasaran dan bertanya-tanya. Siapa sih penyanyian baru saja Gupta luncurka? Akan tetapi Gupta tidak banyak memberikan komentar karena belum saatnya mereka tahu. Singkat cerita mereka bertiga pun nongkrong di warung biasa. Sesampainya di sana ia melihat pemilik warung itu sedang mendengarkan lagu miliknya. Dan ia sangat senang mendengarkan lagu itu. Mereka yang melihat hal itu berharap jika si pemilik warung akan memberikan mereka kopi secara gratis. Namun tak disangka ia malah menyodongkan nota hutang yang sudah tiga bulan tak mereka bayar. Mereka pun memberitahu jika lagu yang mereka dengarkan itu adalah lagu Lali. Dan meminta agar pemilik warung mau menggratiskan kopinya untuk mereka semua. Pendengaran itu pemilik warung tidak percaya. Ia berkata jika Lali hanya mengaku-aku saja. Mendengar hal itu membuat teman-teman jadi marah. Seharusnya wajah Lali dipublikasikan dan mendapat bayaran yang sesuai. Lalu mereka pun kemudian memutuskan untuk mendatangi kantor Gupta. Samainya di sana ia langsung menemui Gupta dan meminta agar Gupta mau membayar Lali. Namun setelah melihat marah bodiga, Gupta nyali mereka seketika menjadi sangat ciut. Saat itu Gupta langsung memberikan bayaran pertamanya berupa cek senilai 5 juta rupiah. Hari itu kemudian membuat Lali sangatlah senang. Karena ia mendapatkan uang yang sangat banyak. Kesokan harinya Dimple terburu-buru mencari Lali karena Lali harus bersiap-siap melakukan pemotretan. Dan besok hari harus pergi ke Delhi bersamanya. Saat mencari keberadaan Lali Dimple tak sengaja melihat Lali yang sedang berbicara sendiri di kamarnya. Lalu sahabatnya memberitahu jika selama ini Lali sering bicara sendiri sambil memandangi foto pujaan hatinya yang bernama Heer. Mendengar hal itu membuat Dimple patah hati karena sebenarnya Dimple telah jatuh cinta kepada Lali. Singkat cerita, Lali pun kemudian sudah bersiap untuk pergi ke Delhi dan berpamitan dengan Gupta. Gupta menitipkan sebuah cek kepada Lali untuk diberikan kepada orang produksinya yang sedang dirawat di rumah sakit Delhi. Selama Dimple pun datang ia berkata jika dirinya tak jadi mengantarkan Lali. Dimple beralasan jika ia punya pekerjaan yang harus diselesaikan. Hal itu Dimple lakukan karena ia tak ingin berlarut mencintai Lali yang sudah memiliki kekasih. Lali pun pergi ke Delhi. Saat ini Lali telah menjadi seorang penyanyi yang terkenal. Kini kehidupan Lali berubah drastis. Dulu Lali hanyalah orang miskin. Tapi sekarang Lali adalah seorang penyanyi yang kaya raya. Saat di perjalanan, Lali meminta sopirnya untuk mengantarkan ke rumah sakit Delhi. Karena ia lupa memberikan cek titipan Gupta. Sesampainya di rumah sakit, ia pun datang ke resepsionis dan menanyakan tentang orang yang sedang ia cari. Setelah mendapatkan informasi, Lali pun segera pergi menuju kamar yang ia cari. Akan tetapi saat dia melewati sebuah kamar tiba-tiba jantungnya berdegap kencang. Hal itu membuat Lali bingung apa yang sebenarnya terjadi. Dan ternyata di rumah sakit itu ada hiri yang terbaring lemah tak berdaya. Setelah memberikan cek kepada orang yang ia tuju, ia pun kemudian sengaja menabrak seseorang rawat tepat di depan kamar Hire. Sementara secara kebetulan, Hire yang melihat keberadaan Lali, ia pun kemudian mencoba memanggil nama Lali. Namun tak ada yang mendengarkannya. Saat ini Lali belum menyadari keberadaan Hire di rumah sakit itu. Ia pun kemudian memutuskan untuk pulang meski di dalam hatinya ia sangat merasa aneh. Ia merasa tidak ada keberadaan Hire di sekitarnya. Tak berselang lama, Lali menyadari keberadaan Hire setelah ia melihat sebuah isar lampu dari sebuah kamar rumah sakit. Dan ia yakin pasti itu adalah Hire. Tanpa fikir panjang, Lali pun balik ke rumah sakit. Dan benar saja, ia melihat kondisi yang sudah tak sadarkan diri. Seketika ia pun teriak memanggil dokter. Setelah kondisi Hire mulai stabil, akhirnya Hire kembali sadar. Hire yang melihat Lali di sampingnya, ia bertanya kenapa Lali banyak berubah padahal kan cuma tiga hari kita belum bertemu. Lali berkata jika mereka tidak bertemu tiga tahun. Lali menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada Hire. Hire tak ingat apa-apa selama di sini yang ia ingat. Saat itu pemennya memaksa dirinya untuk menikah dengan seorang pengusaha. Namun Hire tidak mencintai sehingga ia pun memutuskan untuk kabul saat malam pertama. Tetapi Hire yang malah tertabrak mobil dan membuat koma selama tiga tahun. Dan orang yang telah menabrak Hire itu adalah Gupta. Dan cek yang Gupta titipkan kepada Lali itu untuk membayar biaya masuk rumah sakit. Selama dilawar pun datang, ia terkejut ketika melihat keberadaan Lali. Saat itu suami Hire sengaja memancing emosi Lali dengan memperkenalkan dirinya adalah suami Hire. Hal itu membuat Lali marah. Dilawar yang melihat hal itu ia mengancam akan menembak Lali. Dan meminta Gupta agar segera membawa Lali pergi dari rumah sakit ini. Pentingar keributan itu membuat Hire tersadar. Setelah itu Gupta pun kemudian membawa pergi dari rumah sakit. Ia berkata agar Lali bisa hati-hati karena dilawar bisa saja membunuh Lali. Sedangkan Hire membutuhkan Lali untuk tetap hidup. Kemudian di sisi lain ditawarkan meminta izin kepada dokter untuk meminta tanda tangan Hire. Ia ingin mengembalikan nama topik yang mengatasnamakan Hire. Namun dokter tidak mengizinkan karena kondisi belum sepenuhnya pulih. Dilawar yang keras kepala pun ngeyel akan tetap memaksa Hire untuk tanda tangan. Yang membuat Hire kembali koma. Namun saat itu Lali merasa ada yang tidak beres dengan Hire. Tanpa fikir panjang, ia pun kembali ke rumah sakit untuk melihat kondisi Hire. Tetapi Lali didadam oleh anak buah dilawar. Dilawar berkata jika Lali ingin melihat Hire, ia harus lewati anak buahnya dulu. Dan perkelahian pun terjadi antara Lali dan anak buah dilawar. Setelah bersusah payah, Lali pun berhasil menghajar anak buah dilawar. Saat Lali akan mengejar dilawar, ia melihat Hire yang menetapkannya. Lali pun mengurungkan niatnya namun secara tiba-tiba anak buah dilawar memukul Lali dari belakang. Dan mereka pun menghajar Lali dan menyeret Lali ke parkiran rumah sakit. Dan kembali menghajar Lali. Hire yang melihat hal itu tiba-tiba membuat kondisi semakin buruk. Dan saat ini Hire berada di antara hidup dan mati. Saat itu dilawar melira jika Lali telah mati. Justru perkiraannya salah. Lali yang terluka para itu bangkit dan berusaha sekuat tenaga untuk bisa bertemu dengan Hire. Namun saat Lali melihat ruangan Hire, ia melihat jika Hire telah pergi untuk selamanya. Hal itu kemudian membuat Lali cemas dan seketika Lali pun tumbang karena ia banyak kehilangan darah. Pada akhirnya Lali dan Hire pun meninggal dunia. Dan film pun selesai. Banyak pelajaran hidup yang kita dapat dari film ini ya teman-teman. Semoga teman-teman semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menyimak video-video LK21 Re5. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!